tak buka ya tak buka tak hidupin tak buka tak buka jadi ini gak kerja sama yang engine speed gak kerja jadi gitu tak hidupin kan hidup kan nah ini disini jadi mati hidupnya mesin tergantung ini selenoid ini kalau kamu kasih arus on kalau tak lepas tak lepas nanti lama nah ini tak lepas tak lepas tak on tuh lama toh oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juragan juragan gimana kabarmu semoga diberikan keberikan rezeki kelancaran rezeki amin amin ya rabbal alamin oke hari ini ada 300 nganggur hari ini kita belajar bersama jadi menganalisa lah kalau kalian lihat ini kan elegaratus yang sudah menggunakan EGR power steering jadi pospomnya itu kan ada beberapa kabel ada beberapa sensor disini beda dengan pospom yang tipe dulu kalau yang dulu kan hanya fuel cut aja selenoid aja jadi gak ada seperti ini ini gak ada jadi ini fungsinya apa sebenarnya pengaruh gak apa kalau ini dicoplo ini dimantikan itu pengaruh apa gak nanti jadi gitu kemudian disana kan juga ada selenoid itu ada EGR oke oke kita mulai dari sini kan jadi di pospom ini ada dua sensor yang pertama ini sensor LPS kemudian yang kedua ini di dalam itu ada kabel itu sensor punya engine speed sensor fungsi untuk yang engine speed menensor putaran ya kecepatan putaran kalau yang ini LPS lever position sensor ini kan menensor ini apa sudutnya putaran geraknya ini gas ini sudutnya berapa gitu kalau yang engine speed untuk menensor putaran jadi kedua sensor ini gak berpengaruh besar dengan kerja bospom yang berpengaruh besar hanya fuel cut jadi dua sensor ini hanya untuk masukkan jadi sensor ini membaca ya membaca oh gasnya geraknya seberapa kemudian untuk engine speed putarannya seberapa itu dimasukkan ke sini ke sini nah ini engine ECU maaf engine ECU ini EGR ECU sama glow ECU ini disini di dashboard ini sebelah kiri jadi sensor dua itu masuk ke sini kan sebagai data masukkan oh putarannya idle kemudian oh sudut gasnya sekian dimasukkan ke sini nah kemudian ini nanti memerintahkan ini kan nah ini ini adalah dua selenoid ini ini selenoid selenoid A B selenoid 2 ini jadi kerjanya ini tergantung dari ECU tadi jadi kalau waktunya ON ECU nge-ON kan ini aktif selenoid nah jadi selang vakum ini kan vakum kan kemudian nanti vakumnya on katupnya on cek tak nah akhirnya vakum mengalir ke kesini nanti nah sini jadi kalau ini on selenoid ini selenoid ini on cek tak aktif nanti vakum itu mengalir ke sini ke EGR akhirnya EGR nya EGR nya yang kerja nanti gitu jadi bekerjanya itu apa EGR itu enggak oh semana-mana bekerja langsung buka bisa tutup enggak itu sesuai pembukaan ini kan jadi kalau dikas nanti dia bukanya berapa kemudian putaran sesuai putaran sesuai judut kabel kas kemudian sesuai dengan putaran ya jadi menerima ya dikirim ke ECU dan ECU mengaktifkan ini mengaktifkan aktuator ini apa ini selenoid nah kemudian selenoid membuka untuk bekerjanya vakum itu vakum membuka ini nanti EGR jadi gitu jadi bekerjanya EGR itu tergantung dari data masukan ini kan gitu dua sensor ini untuk apa ya mengirimkan data mengirimkan data mengirimkan data ke ECU tadi bahwa gasnya bergerak sekian putarannya sekian oh berarti EGRnya tak buka sekian gitu secara simpelnya jadi dari sensor ini dari sensor ini dikirim ke ECU ECU mengaktifkan ini selenoid selenoid nanti mengirimkan vakumnya ke sana ke EGR itu EGR nanti EGRnya buka wih kewakir aku jadi jadi gitu kan kemudian seumpama sensor ini mati tak lepas apakah pengaruh apa ke bos bom enggak enggak pengaruh jadi kalau ini enggak diaktifkan walaupun ini saya cabut ini tetap hidup mesin jadi walaupun ini enggak diaktifkan dua ini tetap hidup mesin coba ya tak buka ini kan jalurnya kesini dua ini kalau ini selenoid sama yang bawah ini selenoid tapi kalau ini pun dilepas masih hidup karena yang fuel cut ini untuk mati hidupkan yang ini untuk mati hidupkan yang ini jadi kalau tak buka ini masih hidup mobil karena ini cuma data masukan 2 untuk data masukan ke menghadirkan EGR jadi enggak berpengaruh besar kekerjaan pospom tak buka ya tak buka tak hidup tak buka tak buka jadi ini enggak kerja sama yang engine speed enggak kerja jadi gitu tak hidup kan hidup hidup cantik gitu gigas ini enak jadi gitu karena mesin ini kan masih konvensional enggak common rail gitu kalau common rail kayak Pajero kalau kamu buka sensor-sensornya ya nanti bisa hidup jadi hidup walaupun ini bisa lepas gitu tapi kalau ini dilepas mati karena ini jalurnya ke selenoid sini ini tak lepas mati kalau ini kamu putus ini kan jalur ke feel cut feel cut ini selenoid ini ini selenoid selenoid jadi mati hidupnya mesin tergantung ini selenoid ini kalau kamu kasih arus on kalau kamu putus seharusnya ini off jadi mati hidupnya mesin tergantung sini kan jadi fungsi selenoid itu kan membuka menutupnya bahan pakar gitu yang ini ada di dalam selenoidnya di tengah ini tidak kelihatan sini ini kalau ini kalau ini masalah rata-rata mokok jadi mati hidupnya mesin ini yang matikan ini ada arus nanti ada arus masuk sini kalau on ini ada arus jadi buka ini kalau off ini nutup arusnya putus nutup jadi gitu mati hidupkan mesin tergantung selenoid kerjanya selenoid jadi gitu mungkin nanti kita kasih video juga mengatasi motor mogok itu gimana terutama untuk diesel jadi gitu jadi gitu yang pengaruh besar untuk kerja post-pom itu selenoid selenoid ini selenoid full cut ini jadi gitu kalau ini sama sensor 2 itu tidak sebeberapa pengaruh itu hanya untuk kerja EGR kerjanya EGR jadi gitu jadi walaupun aku lepas tadi tidak mati mesin jadi tetap hidup jadi gitu oke kemudian ini sensor suhu suhu mesin itu berapa derajat dari ini dari ini langsung nanti ini ada kabel dua ini ada kabel dua satu masuk ke ECU ECU glow jadi membaca nanti satu masuk ECU glow ECU glow ini tadi mesin dingin ini dikirim sinyalnya masih dingin berarti sistem pemanas harus diaktifkan gitu itu aja kalau kabel satunya masuk ke speedo gitu jadi dua kabel ini satu masuk ke ECU ECU glow satu masuk ke speedo gitu jadi kerja glow glow plug ini glow plug tergantung ini nanti kalau panas ini yang suaranya panas ECU glownya agak dihidupkan nanti kalau dingin kan busi panasnya hidupnya lama ya ini tergantung dari ini kerja ini gitu kalau ini saya lepas pasti nanti walaupun mesin panas kalau ini saya lepas hidupnya lama nanti lama suhunya kita coba kita coba ya dikamulian kalau ini saat anget nah itu segitu hidupnya lampu lampunya tak on tak on hidupnya cepat kalau tak lepas tak lepas nanti lama nah ini tak lepas tak lepas tak on tuh lama kan tahun lagi lama dia lama walaupun ini sudah mesin sudah anget karena ini tak lepas sensor suhunya dia gak bisa ngebaca entah itu adem entah itu panas pokoknya tak hidupkan suhi karena ininya ngacu gak bisa baca gitu pinter mesin itu kan jadi gitu kalau ini saya lepas busi pemanas mu gak hidup kan hangel nanti gitu jadi pinter SUU pinter jadi kalau ini saya lepas berarti harus ini hidupnya lama entah itu mesin panas entah itu dingin pemanas nya harus lama hidupnya biar mesin mudah di stutter gitu gitu kemudian apa ya sensor apa manis kan itu aja sih kalau ini untuk selenoid buka tutupnya itu aja dari nozzle kembali nozzle ini ada selenoid jadi gitu yang berperan utama itu yang sini yang fuel guard selenoid yang tengah gitu itu yang berperan utama rata-rata motor mobil mogok ini yang bermasalah itu nanti tak buatin video juga jadi gitu kemudian sensor apa lagi itu itu kemudian kalau ini ini relay pemanas yang bawa relay starter itu aja itu 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 aja kemudian apalagi kalau ini ini fuse ini sekring ini termasuk sekring sekring pengisian kalau ini putus pengisian nggak nggak nyambung nanti nggak ada nggak ngisi jadi gitu ini pengisian kalau ini putus nggak ngisi nanti gitu kemudian itu kan segilas mungkin untuk kerja sensor-sensor itu oke mungkin itu saja untuk jadi ini kan banyak sekali kabel-kabel kalau yang tipe lama nggak nggak ada jadi kerjanya itu hanya itu saja tadi yang aku jelasin oke semoga bermanfaat bagi kalian video ini sedikit banyak terutama pengguna L300 oke jadi kamu nggak usah bingung kan kalau ini masalah ini putus ini saat di jalan tiba-tiba ini putus apa nggak itu nggak pengaruh kalau yang ini sensor 2 tadi yang pengaruh itu yang ini jadi gitu oke mungkin itu saja hari ini yang dapat saya sampaikan video tentang sensor di bos pom ini semoga bermanfaat bagi kalian semoga bermanfaat sedikit banyak ambil sisi baiknya sisi buruknya dibuang saja terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh